Alhamdulillah, 2 digit nyampe, ya sekitaran hampir 1 ton. Pengen usaha pertanian Anda dikenal banyak orang? Nggak usah bingung. Promosikan usaha pertanian Anda dan Anda akan mendapatkan eksposur yang besar. Mulai dari website, youtube, instagram, tiktok, x, dan facebook. Daftarkan segera hanya di Jagatani. Halo, saya Pak Tani. Salam Jagatani. Perkenalkan nama saya Yuda dari Kodok Lembu Berkat. Lokasi kantor saya, Jakarta Timur, Seto Cipayung. Awal mulanya itu berpikir saya gini. Lahan-lahan di Jawa, banyak dibangunin perumahan sama pembangunan perumahan pabrik atau apa itu. Nah, itu otomatis populasi kodok semakin menghilang. Makanya itu Yuda cari-cari usul, cari mana, eh dapat dari perwadz. Belajar ternak di tahun 2020 bulan April. Itu belajar ternaknya, kalau belajar jualan baru aja sih, Pak. Di 2020 bulan Maret. Sekitar 10 ribu ada. 10 ribuan? Iya, 10 ribu kodok. Perawatannya cuma ganti air sama kuras kulam yang bersih. Kalau sehari diganti air dua kali. Kasih pakan juga dua kali sambil digosok-gosok pakai apa yang buat kempel itu. Ya, alam itu di palet. Karena apa ya? Yang besar makan yang kecil ya seperti karni-karni lainnya. Setiap bersihin kolam sama kasih kolam pakan kodok sambil disotir yang kecil harus ini, yang besar harus ini. Setiap hari dikontrol. Ya, lumayan. Kalau pengen cepat gede ya harus kasih pakan lumayan banyak ya. Kodok itu sensitif di air kotor. Ya, kalau kodok tidak diganti air ya nggak mau makan. Terus, kena gampang kena penyakit. Kalau untuk kodok jantan bunyi dan lehernya warna kuning. kalau dia sudah tirasi, betinanya cukup lemot ya. Keraknya lemot, udah siap untuk pemejaan. Biasanya itu seminggu udah nelur. Ya, kalau udah telur sih. Kalau udah nelur, kodok dipisah, diangkat. Di karangtina sendiri untuk perawatan khusus. Ya, di Jakarta ada. Di Kalimantan ada. Di Medan pun ada. Ya, risto risto. Biasanya itu dipakai suai ke, sup, goreng tepung, sama bubur kodok. Ya, tergantung masakannya Pak. Kalau masakan bubur kodok itu full. Kalau tahannya aja itu biasa goreng tepung. kalau sup, sama kulit-kulitnya. Kodok jantan lahirnya kuning. Kalau betina putih. Dan gendang telinganya itu kalau jantan besar. Kalau betina itu kecil. Alhamdulillah dua digit nyampe. Ya, sekitaran hampir satu ton. Harapannya petani-petani kodok, pengirin-pengirin kodok itu kalau bisa sejalan. Jadi tidak ada yang apa ya jatuh-jatuhan harga atau gimana. Biar sama-sama enak namanya kerja ya. Ke nomor saya bisa atau dilihat di Google Map kodok lembu berkat. Kalau boleh tahu di nomornya, nomor WA berapa? Nomor WA 081-315-345-405. Bisa. Tapi kalau kodok lembu itu aman. Di kulit aman. Tapi kalau di tempat lain kayak diminum atau kena mata, kena muka ya kurang bagus. Alhamdulillah bisa menyediakan boleh dipelajarin. Kalau mau belajar nanti lihat di kodok lembu berkat ya. Kita sharing di kantor kita gimana. Kira-kira tingkat resikonya tinggi gak? Kalau tingkat resiko tingkat airnya gimana dulu? Kalau air pump memang gak bisa. Ini pakai air sumur. Dan apa ya? Cahaya matahari juga berpengaruh. Harus kena cahaya mati matahari walaupun 20%. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.